Kalau orang melakukan firman dan kehendak Yesud, firman yang akan mengatasi masalah-masalah kita. Jadi saudara harus yakin, karena kerap kali apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar, itu mustail, tapi tidak mustail bagi Allah kita. Adik saya itu orang yang punya sakit emas berat. Emas berat, artinya emasnya itu tidak boleh kosong sama sekali. Sebab kalau kosong sedikit saja, seperti di remas-remas. Dan dokter mengatakan penyakit seperti ini itu sukar sekali untuk bisa sembuh. Jadi yang penting harus terus diisi, tidak boleh kosong sama sekali. Tapi pada waktu kita berdoa-berdoa bersama dengan dia, dan kita doakan-doakan Tuhan. Ini masak penyakit ini kok enggak bisa sembuh-sembuh ini bertahun-tahun. Itu sebelum dia menjadi anak Tuhan yang benar-benar. Akhirnya kita berdoa-berdoa-berdoa. Eh Tuhan malah bicara melalui dia sendiri. Jadi tidak melalui saya, tidak melalui orang lain, melalui dia. Bicaranya begini. Doa puasa tujuh hari. Waktu dengar begitu, lalu ngomong ini. Tuhan kok ngomong sama saya? Ngomong apa? Suruh doa puasa tujuh hari. Jadi 24 jam makan sekali. Lalu dia datang ke dokternya, karena sudah biasa, mesti langganan. Lalu datang ke dokternya bilang begini. Dokter, saya kok sama Tuhan disuruh puasa? Dokternya bilang, mati. Loh, kalau saya puasa, mati. Iya. Karena apa? Busing. Mahmu akan ancur, dan kamu akan mati. Lalu pulang ini bawa obat. Bingung. Mati. Mati. Mati puasa. Mati. Bingung. Lalu sembayang lagi. Tuhan, memang benar kau yang ngomong, atau itu cuma ada suara yang lain? Rela enggak? Kamu mati untuk aku. Malah dibalik sekarang kata-katanya. Rela enggak kamu mati untuk aku? Lalu dia bilang gini. Esok mati, sekarang mati. Bisa lah. Rela Tuhan mati pun untung. Nekat. Kira-kira kalau saudara punya anak yang nekat gitu, berani enggak? Kamu jadi orang tua, boleh enggak? Biarpun kamu orang Kristen. Biarpun kalau di sini. Bapak surkawi. Buatku mengerti. Saudara senyanyi gampang. Tapi coba kalau anakmu yang berkata kepadamu mengatakan, Aku dengar Tuhan berkata kepadaku. Dua puasa. Dokter berkata. Masih. Kamu menurut mana? Ayo jijur ini. Kalau itu anakmu sendiri. Apa? Hah? Yang sana bilang, Pasti untuk Yesus. Kalau berani ngomong konsekuen. Amin. Konsekuen. Soalnya apa? Soalnya itu kita kerap kali ada suara yang lain. Suaranya bilang apa? Ya Tuhan. Tuhan. Ya itu ngomong enggak aku ya. Aku sambil gak kulit. Kalau seperti saya tidak biasa. Itu benar biasa. Ayo. Lalu saudara kalau dengar suara gitu itu mengatakan suara berkata. Ya Tuhan. 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 Kira-kira bimbang enggak? Mikir enggak? Ayo. Sebab ini saya alami sendiri. Waktu anak saya tanya begitu sama saya. Apa? Dua jangku ini panas. Temp empat puluh. Mulai ngomong. 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 Saya bilang. Kamu. Serahkan papa atau kamu mau bersoal sendiri? Dia bilang apa? Aku berdoa sendiri. Setelah saya ada sembayang dia bilang. Aku tidak minum obat. Kamu tahu kalau tidak minum obat resikumu apa? Kalau kamu imanmu tidak kuat. Kamu akan satak. Biar. Biar ini. Aku percaya Yesus sanggup melakukan segala perkara. Papa ngajar saya. Saya mau praktek. Kira-kira saudara bagaimana? Saya dipantang deh. Orang-orang ini. Saya bilang. Saya akan diri saya. Agar ini menyenang. Ya Pak. Rencanamu. Indah bagiku. Yang orang ini saya kenal baik. Seorang gadis. Dia sendiri dalam waktu. Dalam kesilitan. Dia mengatakan. Apapun yang terjadi. Rencana Allah. Sudipas. Tetapi untuk membayar harta itu. Saudara harus mengalami persimulan. Engkau belum biasa melakukan firman. Dan belum biasa peka terhadap dia. Dan berani. Penuh hidup dalam penyerahan. Dan mengalami secara pribadi. Kau pasti gontang. Ada waktu adik saya mengatakan bahwa. Saya harus jauh puasa. Saya katakan. Oke. Jalani. Tapi risikonya mati. Kalau kita berkata. Kalau engkau kehilangan nyawa karena aku. Engkau bakal dapat nyawa. Tapi kalau kamu takut kehilangan dapat nyawa. Anu kehilangan nyawa. Kamu bakal kehilangan nyawa. Rela mati enggak? Rela. Jalani. Mati. Untung. Lalu dia mulai jalani. Apakah kalau dijalani hari pertama itu. Lalu emahnya enak. Hah? Sedara kira begitu. Enggak. Ini saya kasih tahu. Jadi kalau mau konsekuen. Konsekuen. Hari pertama tambah. Kayak orang. Emahnya kayak orang dihenti. Yuh sakitnya leher dia. Anak saya sendiri pun. Pada waktu itu saya katakan. Yuk. Oke. Kamu jalani. Jalani. Kamu tidur sama papa. Langsung dia. Saya tidak tidur malam itu. Karena pak. Istri saya. Ibunya diri kata apa. Saya tidak berani. Lihat anakmu ngom yang terus panasnya luar biasa. Saya tidur di kamar lain. Kamu sama anakmu. Jadi kalau mati. Kalau apa. Urus hamil. Saya bilang. Oke. Kamu tidur. Tindak. Yuk. Kamu tidur sama papa. Apa. Saudara-saudara. Kalau dia lalu. Perjual lalu. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terus dong. Bisa ngusap syukur. Tidak. Wanasnya tambah lama. Tambah naik. Omongannya tambah bakar-karuan. Saya semalam cintur. Tidak tidur. Kenapa? Anu mang tangan terus. Tuhan. Dia berjuang. Tidakmu. Kalau mati. Engkau yang mirusan. Tapi tidak mau. Aku bilang. Jadi jangan saudara-saudara. Kalau saudara bilang. Amin. Itu terus dong. Lihat mu jizat. Kok enak. Bayar harganya. Saya tumpangin tangan. Terus saya bilang. Terima kasih. Apapun yang terjadi. Saya. Sebagai ayah. Terus kali kan ditem lagi. Terminitri. Eh naik. Kok tambah naik. Puji Tuhan. Nispa pidin lah. Lusamu Tuhan. Saya bilang. Masa bodoh. Ngomong terus. Terus semalam cintur. Dan empat pagi. Baru Tuhan bicara sama saya. Tuhan. Tuhan. Bicaranya begini sama. Nesem. Lihatlah. Anakmu. Tepuk. Dan terpegang. Akan iman. Tidak doang. Mati. Ya. Pagi ini. Mati sama dia. Sembuk. Saya bilang. Puji Tuhan. Tampel tangan lagi. Ambil termometer. Tiga puluh enam setengah. Normal. Tidur. Enak. Jendir saya jadi tidur. Saya tidur. Tidur. Pagi-pagi bangun jam enam. Dia bilang apa? Loh pak. Bele. Saya bilang. Iya. Puji Tuhan. Sebabnya memang dia bilang begitu. Memang betul lah. Tapi saya bilang. Tapi kami tahu. Ya pakmu semalam gak tidur. Karena apa? Karena kita harus mendukung dia. Kita harus berkuang. Untuk dia. Karena selama anak-anak itu. Masih di bawah orang tua. Dia tanggung jawabnya orang tua. Adik saya pada waktu itu. Dia berkata. Apapun terjadi. Tetap. Aku tidak mau makan. Dan minum. Aku mau. Helah. Mati. Hari kedua mulai kurang. Hari ketiga mulai kurang. Sampai satu saat dia bilang. Amin. Aku mesti sembuh. Itu hari kemudian. Sembuk total. Sampai sekarang. Tidak pernah. Tapi teman. Jadi kehidupan kekristenan saudara. Itu harus berani membayar harganya. Jangan cuma sini. Bacanya. Mesti jadi. Mesti. Memang. Kalau engkau tetap berpegang ke. Suh konsekuens. Kehidupan kekristenan membutuhkan konsekuens. Pada zaman sekarang. Mengapa. Firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan khusus membicarakan perkara panggilan anak-anak Tuhan orang-orang biasa. Businessman. Ibu-ibu rumah tangga. Anak-anak. Dipanggil Tuhan. Mengapa. Tuhan berpesan kepada saya tadi mengatakan. Bawakan ini. Misi ini. Karena sekarang ini hamba-hambaku sudah keluar dari dalam misinya. Maka cari itu sekarang suja saudara menjadi anak-anak Tuhan yang mendengarkan panggilan Allah dan sedia untuk dipakai untuk mencari alatnya dan kemuliaan bagi dia. Kita buka di dalam Amos. Di dalam perjanjianan, di dalam cita perjanjian lama. Di dalam Amos Fatsal yang ke-7. Amos Fatsal 7 ayat yang ke-10. Mulai. Kita akan tahu dan tiap-tiap pribadi saudara harus menyadari bahwa engkau dipanggil. Sebab apa? Sebab masa kini hamba Tuhan banyak keluar daripada jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Lalu Amos Fatsal 7 ayat yang ke-10. Lalu Amasya imam di Bethel menyuruh orang menghadap Yerubiam Raja Israel. Dengan pesan Amos telah mengajakkan persepakatan melawan Tuhan itu di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerubiam akan mati terbunuh oleh pedang. Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang yang juang. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos. Pergilah, penyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di tanah dan bernubuatlah di tanah. Tetapi jangan lagi bernubuat di Bethel. Sebab inilah tempat suci seraja. Inilah baik suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya. Aku ini bukan Nabi. Dan aku ini tidak termasuk golongan Nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiringi kambing sumba. Dan Tuhan bersirman kepadaku. Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata jangan bernubuat menentang Israel. Dan jangan ucapkan perkataan menentang keturunan Iska. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota. Dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang nasib. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang juangan. Saudara, kita perhatikan. Firman Tuhan pada hari ini mengatakan. Amos, si angkat Tuhan menjadi penyambung lidah alafi. Amos bukan nabi. Amos bukan pegolongan nabi. Amos bukan keturunan imam. Tetapi Amos adalah seorang peternak. Amos adalah pemungut buah arah hutan. Seorang bisnisman, seorang pekerja, seorang karyawan. Tetapi dia dipanggil oleh alafi menjadi penyambung lidah alafi. Mengapa? Karena para nabi, para raja, para imam di Israel telah meninggalkan jalannya Tuhan. Mengapa imam raja dan nabi ini meninggalkan jalannya Tuhan? Karena mereka punya kedudukan. Imam-imam ini diangkat oleh raja. Diberikan jaminan makanan. Diberikan tanah. Diberikan berkesukupan dan kedudukan. Dan imam ini tidak berani menegur raja lagi. Imam ini mengikuti langkah-langkah dan petunjuk raja. Sehingga alahnya disalahkan dan raja-nya menjadi alah mereka. Para nabi tidak bernubuat yang diberikan oleh alafi. Tapi para nabi melakukan apa yang menjadi kesenangan hatinya. Ini yang alah tidak suka. Dan raja tidak tunduk lagi karena dia sudah diangkat oleh para imam dan nabi menjadi pimpinannya. Jadi alahnya maka dia tidak menyembah kepada alahnya. Ya Abraham, Isha, dan Yatuh. Maka dari itu alah mengalihkan pandangannya. Dan saudara harus perhatikan. Zaman sekarang ini adalah zaman seperti zamannya Amos. Bahwa ada penindasan, ada penganyayaan. Hukum tidak begitu diperhatikan. Dan hukum ini salah. Pengen orang-orang berpangkat dan orang-orang sayur raya. PBB diadakan. Tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah dunia. Karena apa? Karena negara yang kuat. Dia yang bertanggung jawab dan dia yang berkuasa. Kehidupan kekristianan, kehidupan sekarang ini, masa sekarang ini adalah masa akhir zaman seperti masa zamannya Amos. Maka dari itu saudara, kalau engkau mengharapkan hamba Tuhan. Kalau engkau mengharapkan pelayan-pelayan Tuhan, maka akan kesewa. Mengapa? Karena mereka kerap kali sudah meninggalkan jalan dari jalan yang bisa. Seorang hamba Tuhan, coba kalau dia baik sama seorang pengusaha. Dibantu, diberikan segala perkara, suple terus. Hamba Tuhan itu singkan enggak sama pengusaha itu? Hah? Tungkan enggak? Tungkan enggak? Berani enggak negor kira-kira? Enggak berani enggak? Wata mana hamba Tuhan sama bisnesmen yang kaya? Hah? Kuasa bisnesmen, lah. Nah, ini tak tanda. Lalu bisnesmen ini sekarang yang nyetir hamba Tuhan, enggak? Maka dari itu saudara, saya katakan. Kau ini masanya, hamba-hamba Tuhan banyak yang meninggalkan jalurnya Allah. Dan Allah panggil engkau untuk menjadi penyambung-penyambung lidah Allah. Maka sekarang bisnesmen di mana-mana lebih banyak menjangkau jiwa-jiwa daripada hamba-hamba Tuhan. Betul enggak? Maka saudara harus menyajari. Tetapi misalnya, kalau sudah diangkat, hati-hati. Kalau engkau tidak punya tantangan, hati-hati. Hati-hati. Kalau engkau sudah menjadi penyambung lidah Allah, kami kau tidak ada tantangan, hati-hati. Sebab hidup kekristenan, hari demi hari, harus bersama dengan Yesus. Ada tantangan demi tantangan. Bahwa keresenan kita, musuh kita itu di udara. Ketan, kuasa gelap. Dia memakai manusia yang lain untuk menyerang saudara. Harus ada tantangan. Karena kalau tidak ada tantangan, setannya bilang apa? Ini jangan diganggu-ganggu, itu malah baik. Kalau diganggu, nanti malah dia cari jiwa. Kalau dia bisa menguasai pendetanya, Dia jadi rasanya, dia mencuri kemuliaan alamnya. Betul, nanti akhirnya bahagia gantung. Jadi saudara harus sadar. Kalau engkau diberkati Tuhan dan engkau menjadi penyambung lidah Allah, Kau harus hati-hati. Tantangan harus ada. Tanpa tantangan, kehidupan kekristenanmu tidak akan berbuah. Maka dari itu kita harus menyadari kehidupan Amos. Amos dipanggil. Amos berani. Dia mengatakan, Karena dia tidak tahu apa-apa. Dia bukan keturunan imam. Dia tidak dijadik sama raja. Dia tidak diberi kedudukan sama raja. Dia seorang pekerja. Dia hidup dengan berkat Allah dan usahanya sendiri. Allah berkata, ngomong-ngomong saja. Jadinya apa? Da'urusan. Bertuliamat. Hidup yang menggantung kepada Allah. Dan memandang dia. Ini yang Allah mau. Tapi tidak bergantung kepada manusia. Maka dari itu saudara. Pada waktu Amos menubuatkan. Bahwa Israel pasti dibuang ke dalam pembuangan. Dan hal itu terjadi. Segala perkara yang dikatakan oleh Amos di dalam Alkitab. Semua dikenapi. Ini adalah orang yang dipakai oleh Allah. Kita jangan cepat-cepat menghati ini. Kalau ada orang ngomong. Ngomongin sakin-sakin. Tidak. Diam. Tuhan kalau betul. Mesti jadi. Kalau bukan daripadamu. Tidak jadi. Ini. Sebab apa? Sebab hamba Tuhan saudara dan saya ini. Manusia biasa. Kadang-kadang terpengaruh oleh apa yang kita hadapi. Oleh apa yang kita lakukan. Hamba-hamba Tuhan kenapa dia bisa keluar dari jalur alat? Karena apa? Karena situasi dan kondisi. Karena apa yang diajapi. Ini yang menjadi mempengaruhi kepekaannya menjadi hilang. Lalu suara hatinya menjadi suara alatnya. Maka kita harus menjaga selalu akan pimpinan rool kudus di dalam diri kita. Supaya jangan sampai rool kudus meninggalkan kita. Dan kita harus praktekkan itu. Latihan. Latihan terus. Lebih dekat. Lebih dekat. Ini tiap hari engkau harus mengajak pada Tuhan. Berdiam diri. Bata firman. Lalu pereksa diri. Apakah betul itu Tuhan? Atau tidak? Kalau betul, mesti jadi. Kalau tidak, suara hati. Nah, ini ada waktu yang harus dibayar. Maka dari itu ada pergumulan yang saudara dan saya harus bayar. Tapi kalau saudara melekat benar-benar, Tidak perlu takut. Khawatir. Apa saja yang kamu katakan, mesti jadi. Hari ini saya mengalami dua peristiwa. Dan bersama dengan Pak Tamuji dan Ibu Samuji. Saya yang ngomong sama dia. Wah. Pertama, kipas saya ini. Saya kalau di sini kepanasan terus. Mesti butuh kipas. Kipas saya ini sudah jebot. Tarik kipas yang gede-ginya seperti itu, Tidak ada. Yang bisa masuk tas saya, Jadi bisa dibawa, Tidak tunggu. Saya dikasih gini. Ya, tidak lucu. Kalau kipasan para kakak saya, Tidak lucu. Di Solo, kasih gini. Saya bilang jangan. Yang tas gini loh, gini. Saya bilang. Yang tepat-tepat buat tas saya. Saya baru saja ngomong gitu. Eh, masuk sini. Ada orang berkata gini. Buat Pak Yisa. Pak Buka. Loh, kipas. Pak ukur sama yang jebot saya. Ya, persis sama. Modelnya pun sama. Satu. Dia bilang itu sama. Dia bilang. Apa yang dia omongin Pak Buka? Jadi. Saya bilang. Alah, yang kuasa. Lalu yang kedua Pak. Saya tadi. Kemarin itu. Harusan berdoa begini. Tuhan. Aku ini mau ngirim anakku ikan di negeri Belanda. Seribu. Holden. Kapan engkau mau kirim? Terserah loh Tuhan. Engkau tahu kebutuhan anakku. Bulan ini mau tak kirim. Saya sudah bilang sama istri saya. Dan saya kemarin sembayang. Tuhan. Aku mau ngirim anakku. Sudah. Ya lupa. Lupa ini. Sudah sembayang. Sudah lupa. Lapor. Lapor. Buka. Ke surga. Terserah. Terserah. Setiaw. Saya bilang. Mau kirim anak. Seribu. Polsen. Apa terjadi? Sebelun ke sini. Sebelun ke sini. Berdoa untuk orang. Sebetulnya bukan berdoa. Justru saya mau tanya. Mau minta informasi. Kok kamu ngalami perkara-perkara begini itu kenapa? Wong di jamah rool kudut. Kok malah sakit semua. Malah susah. Oh. Masih ada kesalahan ini. Saya mau belajar dari Tuhan. Tuhan. Aku mau belajar dari orang ini. Ketahuan. Setelah ketahuan. Bahwa ternyata. Ada keraguan-keraguan. Bahwa ada satu perkara yang ini saya tamuin. Saudara. Saya berikan kepada saudara. Supaya saudara tahu. Ada seorang yang datang lagi. Dia sudah pernah kepenuhan rool kudut. Dia datang. Dan Abad Tuhan ini berkata. Siapa yang mau dipenuhi lagi? Datang. Dia turut datang. Dia turut datang. Lalu dijuakkan. Jatuh. Dia tuh. Kena lantai. Tunggungnya sakit. Dan pada waktu dia rebah. Itu sakitnya luar biasa. Saya tanya. Kamu gak mengalami jami sejahtera? Tidak. Tapi sakit luar biasa. Salahnya gimana ini Tuhan? Lalu saya tanya. Pada waktu hamba Tuhan itu memberkati dan mengurapi. Apa yang kamu rasakan? Dia rasanya. Aku rasakan. Terus. Seperti ada tenaga yang dorong saya. Jatuh. Dan punggung saya kena lantai. Bia. Baga itu sakit luar biasa. Mau batas rasanya. Di sini letaknya. Sudah-sudah tahu? Kita kalau berhadapan dengan kuasa daripada rool kudus. Setan pun tidak pernah tinggal diam. Maka dari itu. Jika engkau memang kepingin. Engkau harus terahkan seluruhnya. Tidak ada kebimbangan dan tidak ada keraguan-keraguan. Lalu engkau ragu-ragu. Seperti. Di sini letaknya setan numpang. Nama Yesus. Sangat jarnat. Lalu saya katakan. Bertobat. Minta ampun. Dan kamu akan dibereskan Tuhan. Dan dia berkata. Memang kemarin setelah dari Jakarta. Aku mengalami pemberesan dan hambur total. Ya. Bersi Tuhan. Mudah. Jadi saya ini malah justru minta informasi. Karena mau belajar. Tapi apa terjadi? Pulangnya. Ini Pak ada berkat buat Bapak. Loh. Wah saya ini jangan ngapa-ngapain kamu. Kok malah kamu yang ngasih berkat saya. Wah saya ini datang mau minta informasi sama kamu. Tapi wong saya mau ngasih berkat Bapak. Lucu gak? Di mobil saya tahu. Saya bilang. Tuhan ini jawab. Saya tadi berjalan kemarin berdoa untuk IIN. Ini wang ini pasti jumlahnya sama. Saya belum buka loh. Musti. Jumlahnya sama. Lalu saya juga di situ. Rek di depan. Di anak. Kami bisa di. Sambil menuju jalan. Tarik. Setiawap. Sambil menuju jalan kemarin berdoa untuk IIN. Setiap doamu dan perkataanmu di pengeralah. Maka ini jangan ngomong sebarengan. Sebab apa saja yang kamu katakan direkam Allah di surga. hati-hati. Hati-hati. Jangan ngomong sebarengan. Maka dari itu engkau harus tahu bahwa Allahmu itu tidak pernah tidak mendengar engkau. Tetapi percayakan. Maka dari itu saudara kita tidak perlu takut dan khawatir. Tetapi tugas kita apa? Bagaimana bisa peka menjadi penyambung nelijah Allah. Itu yang penting. Betul gak? Supaya saudara tidak mengantung hamba Tuhan. Makanya saya kalau di datangnya orang bilang Pak Yusa doakan. Saya bilang doa apa? Aku kepengen kamu mendapat sendiri. Alami sendiri. Praktekan sendiri. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidupmu. Jangan gantung sama hamba Tuhan. Saya manusia biasa. Saya pun belajar. Setiap hari pun harus diproses oleh Allah. Dan tantangan demi tantangan harus saya hadapi. Tapi saudara harus belajar pribadi. Maka dari itu saudara harus setia. Setiap hari harus baca afirman Tuhan. Setiap pagi bangun. Jembak dia. Saya jamin. Telinga rohan ini akan menjadi patam. Kenapa? Alkitabnya ngomong bukan saya. Coba patah di dalam Yesaya 50 ayat 4. Setiap pagi engkau bangun pagi. Berdoa. Telingamu dipertajam oleh Allah. Engkau akan melihat bagaimana Allah memakai engkau. Dan tidak bergantung kepada hamba Tuhan. Karena apa? Karena banyak anak-anak Tuhan. Hamba-hamba Tuhan sudah keluar dari jalurnya. Maka dari itu pada hari ini engkau kalau saudara menjadi orang businessman. Katakan saja dengan pekerjaanmu. Katakan. Pekerjaanmu pun kau harus berkati. Kalau orang-orang di Bali. Saya barusan pulang dari Bali. Orang-orang di Bali itu saudara tahu. Di mana-mana tempat itu ada penyembahan. Ada pasien. Betul enggak? Dan tiap-tiap pekerjaannya itu diberi persembahan. Artinya akan diberkati loh. Tapi ke orang Kristen malah enggak berkati. Bilangnya apa? Allah sudah tahu. Barang-barang salah sudah tahu. Loh. Karena engkau yang salah. Berkati. Sebab apa? Sebab setan itu kepengen niru Tuhan. Bukan Tuhan niru setan. Wale. Lalu kalau saudara bilang. Saya bilang. Pekerjaanmu itu berkati. Loh kok niru-niru orang dunia. Bisa diberkati berkati. Loh. Setan yang mau niru Tuhan. Jangan Tuhan niru setan. Jadi saudara itu harus berkati. Ada seorang dia berkata kepada saya di Bandung. Saya isa. Dulu saya ini pecagan konveksi. Sama di Tuhan Tuhan. Lalu. Setiap hari. Sek itu yang berjalan itu ratusan juta. Pidur enggak bisa. Makan susah sambil jalan. Tapi ternyata. Kok enggak? Yang saya nikmati itu. Ya begini. Ini saja. Rumahku ya tinggal ini. Mungkin enggak sempat untuk bangun. Enggak sempat untuk nikmati. Pada satu saat. Yang hutang enggak bayar semua. Akhirnya aku ke simpah hutang. Ratusan juta. Akhirnya dia bertobat. Bertobat. Benar-benar minta ampun. Dan apa terjadi? Sekarang bikin apa? Jual makanan. Kan kebalian. Lalu saya tanya. Apa ekstrimu itu ahli masak? Enggak bisa masak. Kok jual makanan? Itu anehnya. Dia sembahyang Tuhan. Kasih berkat. Bagaimana pekerjaan apa ya Tuhan. Lalu itu masuk. Jual makanan. Aku enggak bisa masak Tuhan. Aku bisa memberikan kamu kepinteran. Lalu mulai beli masak-masak-masak. Eh lari. Sekarang ini jual makanan. Lalu dia bilang gini. Sekarang ini sehari. Saya dapat paling sedikit bersih. Gomban. Paling sedikit bersih gomban. Tapi aneh. Setiap bulan. Kok bisa tak nikmati? Aku malah bisa punya rumah. Bisa beli apa-apa. Dulu kami peksial. Tapi kok kakbur terus bersayap. Bulu anunis. Duitnya ini bersayap. Kabur. Tapi aneh. Setiap bulan. Kok bisa tak nikmati? Aku malah bisa punya rumah. Bisa beli apa-apa. Dulu kami peksial. Tapi kok kakbur terus bersayap. Bulu anunis. Duitnya ini bersayap. Kabur terus. Malah sekarang. Utang punyang itu. Tak bayari dari hasil makanan. Loh. Aneh gak? Dan hidup saya sekarang ini. Relax. Santai. Dan bisa menguji Tuhan. Lalu menyembah. Suami istri tenang. Dulu. Ribut terus. Karena apa? Ya seru-teru setnya ini. Kami peksial. Aneh gak? Nah. Lalu apa? Satu saat terjadi bingung Pak Yusa. Tuhan berkata. Bikin lagi. Bikin Mbak Toh. Jadi tambah lagi. Mbak Toh sekali bikin. Lima ngatus. Lalu ternyata. Laku cuma sepuluh. Mbak Toh ini kan gak bisa disimpan lama. Bingung dia. Lalu. Belum bingung gitu. Pagi-pagi dia sembah. Yang lagi Tuhan. Aku ini. Kerja apa? Bikin lagi Mbak Toh. Hah? Ini lima ratus. Baru laku sepuluh. Suruh bikin lagi. Berapa Tuhan? Lima ratus. Hah? Kira-kira itu masuk akal gak? Hah? Cinting gak? Hah? Dia menurut. Karena apa? Dia lupa ngapi pesan pembantunya. Sudah nyulep. Apo nge-nge air. Lalu dia bilang. Luh. Ibu Ami bilang. Luh. Mbak 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 kan masih. Cem empat ratus sebilan dulu. Kok bikin lagi itu. Udah apa-apa kok Pak? Kenapa? Besar adung kok. Nge-bocual besi apa? Bocual 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 besi apa? Itu pagi. Lalu akhirnya dia bilang. Jalanlah orang Tuhan bilang bikin. Yang bikin. Nah, bersulilah. Engkau nanti gak laku ya. Nanti diperlu lagi ke. Anak-anak Tuhan. Baru ngomong gitu. Mbak Prone jam 6 jadi. Jam 5 jadi. Jam 5 itu ada orang ngetok. Jam 5 pagi. Kenapa? Eh. Kemarin saya beli Mbak Pomu 10 itu. Ada banyak gak? Kenapa? Mau tak bawa ke Bandung? Berapa? Berapa saja kamu punya saya mau bawa? Sebabnya aku mau bawa ke Jakarta. Mau tak buah gigi. Karena ada upacara di sana. Tapi saya paling sedikit butuhnya mesti keceng. Ada. Tapi kurang 10. Karena 10 mau beli kemarin. Dan semua dibeli hari itu. Dan semua dibeli ke kontan. Sudara tahu? Dan sejak itu. Yang bikin terus. Dan tidak pernah tidak api. Luar biasa Allah kita. Maka dari itu kehidupan kekeresanan kita. Sudara tahu? Jangan berkantung kepada manusia. Jangan terpengaruh oleh apa situasi dan kondisi Anda. Terpengaruh kepada Yesus. Pandanganmu hanya kepada Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Selamat menikmati.